Intro Ya teman-teman, sesuai janji kami hari ini kita akan mendatangi Puskesmas Untuk memeriksakan kondisi Ibu Mardiana Nah sekarang kita sudah berada di tempat Ibu Mardiana Sekarang kita sudah mencari dari tadi Assalamualaikum Ibu Ibu Lemas Ibu Ya Apanya sakit? Badannya sakit? Iya Ini saya mau ke Puskesmas Ya, mau cari petugas Nanti Ibu akan kita obati Ya Apa yang Ibu rasa sekarang? Sakit semua badannya? Ibu ini saja sama Kalau bantung Nggak bisa Nahan nafasnya Pak Ibu udah makan? Lupa mau makan nasi Ibu mau makan apa? Mau bubur? Bubur Pak Bukan makan bubur Bubur ya Nggak pakai sambal ya Nanti kita cari bubur ya Nah yaudah Ibu disini dulu Ibu nggak punya pakaian? Nggak punya Pak Nggak punya ya Yaudah nanti kita beliin pakaian ya Nah yaudah Sekarang kita langsung aja ke Puskesmas Sudah berani tidak tutup Yuk Ya teman-teman Pagi ini kita berada di Puskesmas Pulau Merak Kita sudah bersama dengan Bapak Edy Sesuai janji kami Bahwa hari ini kita melaporkan Kondisi Ibu Mardiana Yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan Kita meminta kepada pihak Puskesmas Mendatangi pasien ke lokasi Dan Alhamdulillah Tanggapan dari petugas Puskesmas Pulau Merak ini Menanggapi dengan sangat baik Dan Bapak Edy Bagaimana Bapak teknisnya? Seperti apa? Untuk teknis penanganan Kebetulan ini orang terlantar ya Pak Semaksimal mungkin Kami coba insya Allah untuk membantu Dalam hal ini Pemeriksaan pasien Atas nama Ibu Mardiana Agar bisa ditindaklanjuti Untuk kedepannya Solusinya seperti apa Dalam penanganan Kasus orang terlantar Dan kebetulan memang sakit Itu aja mungkin Pak Berarti ini kita langsung ke lokasi Langsung ke lokasi Ini kita mendapatkan pelayanan yang sangat baik Dari pihak Puskesmas Tanpa neko-neko Tanpa ini itu mereka langsung bergerak Sekarang kita langsung berangkat Pak Ya baik Kita sembari menunggu Petugas dari Puskesmas Yang sedang dalam perjalanan Kita berharap Selesai pemeriksaan dari Puskesmas Kita sudah memegang Bukti pemeriksaan Yang akan kita gunakan Untuk mendatangi Dina sosial Harapan terbesarnya Ibu Mariana Bisa kita Evakuasi Bisa kita Rawat Di rumah sakit Mengingat Kondisinya yang sudah Sangat Lemah Seperti Indah Kondisinya Ini Baru kemarin Kita datangi Sekarang Kondisinya Sudah sangat jauh berubah Dengan kondisi yang kemarin Sekarang sudah sangat lemah Tadi berdasarkan Cerita beliau Bahwa dia sudah Tidak sanggup makan Sakit ya Iya Iya bu ya Sabar Kita lagi menunggu Iya bu ya Iya Seperti inilah Kondisinya Sangat Sangat Miris melihat Kondisi Ibu Mariana Seperti yang kita lihat Badannya sudah Sangat kurus Dan sudah mengeluarkan Bau yang sangat Sangat Menyengat Dan Lalat Sudah banyak sekali Menghinggapi Beliau Dan Bahkan Yang lebih miris sekali Kami mendapatkan Info dari Masyarakat Bahwa Ibu ini Sempat kemarin Dilemparin Oleh Anak-anak Karena Bau yang sangat Menyengat Ibu ini Sempat menangis-nangis Karena Sudah tidak Sanggup Untuk Berdiri Dia hanya bisa Menangis Sepertinya Pak Ambulan Sudah Hampir datang Ini Dari Puskes-kes Sabar ya Bu ya Sudah Sudah tidak Tahan Katanya Sudah tidak Tahan Katanya Ini Perkenalkan saya Asril Kami dari Detik Asa Apanya yang dibuka Enggak Ibu-ibu tenang Ibu tenang Ini Ibu-ibu Ini mau Periksa Ibu Ya ini Ada Tim dari Puskesmas Ini dokter Sama Perawat Ibu Masih bisa Komunikasikan Komunikasikan Masih bisa Dengar Iya Masih bisa Jangan dibuka Bu Malu Iya Bu Iya Oh Iyalah Disini Mbak Malu Ibu Sudah Pernah Periksa Belum Sebelumnya Tinggalnya Sebelumnya Dimana Dari Lampung Dari Selama ini Tinggalnya Dimana Ya Saya Kan Cari Lampung Di Disini Gak ada Keluarga Sama Sekali Sama Sekali Bu Intensi Dulu Sama Kita Ya Sama Teng Enggak Nanti Diperiksa Ya Kalau Ditorisnya Gak apa Pak Ditorisnya Ditorisnya Ya Ya Salah 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 Tenggak Gak manis Untuk Ya Bu Kalau Kerjanya Apa Kerjanya Dulunya Apa Ibu Ibu Rumah Tangga Kalir Rang So Lalu Mudanya Kerja kalau diambil darahnya mau nggak harus diambil darah biar tahu ibunya sakit apa ya demi kebaikan diambil darahnya nanti kita periksa di puskesmas ibu pernah diambil darah nggak nggak pernah ya kayak sedikit agak sakit kayak digigit semut gitu loh ya bagus ya tensinya ya bagus ya 128 diambil darahnya mau sedikit sakitnya nggak apa-apa nggak apa-apa demi kebaikan ibu ya demi kebaikan ibu nggak apa-apa ambil aja enggak ada bu ibu Mariana umurnya berapa tahun ibu berapa ibu Oh 35 35 iya tangan ibu ditaruh di nah ya enggak papa enggak papa ibu enggak papa ya enggak papa ibu-ibu percaya sama saya ya kita kan sudah beberapa kali bertemu ibu berjanji sama saya ibu nurut sama saya ya ibu kan sudah berjanji sama saya justru karena itu ibu harus saya periksa ini ibu-ibu ini sudah datang untuk memeriksa ibu ya Ayo tangan ibu sekarang nggak apa-apa percaya sama saya kemarin kan saya sudah bilang buat apa saya capek-capek ngurusin ibu kalau bukan demi ibu ya ya silahkan mau udah nggak apa-apa nggak apa-apa ya nggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa kepal tangan ibu ngepal ngepal ya ibu tenang- เก ibu również belum belum tenang-tenang ibunya tenang ya tenang-tenang tenang-tenang ya darahnya susah diambil karena krisinya kurang itu cukup ya Oh iya nanti saya cari bubur ya tadi kita keliling di sini nggak ada nanti kita cari ke arah kecelogon ya iya ibu Iya yang penting ibu nurut sama saya ya sudah-sudah karena kan baru reagen pertama kalau reagen pertama ini positif dilanjut lagi ke reagen yang kedua nanti reagen kedua misalnya pemeriksaannya misalnya nih positif atau negatif kalau negatif berarti nanti dicek ulang lagi berapa bulan kemudian ya kalau misalnya pemeriksaan cepat gini kan emang ada kelemahannya dia bisa bikin positif palsu kalau nggak negatif palsu jadi memang kalau misalnya kita ambil darah nanti kita puter di sentrifius itu lho Pak ya nanti setelah di sentrifius baru di ambil pas kimia darahnya jadi dia sudah perpisah tuh yang bagian antara si darah sama kimia nya itu lebih lebih menunjukkan lagi lebih pasti sebenarnya kalau misalnya emang sih tadi kalau ibunya nggak itu sih pengennya diambil darah sambil banyak ya gitu ya nggak sesuai juga diputang ya Oh iya untuk selanjutnya kalau seandainya ini nanti saya kan untuk tidak lanjutkan mungkin bos kemaskan mungkin saya pikir nggak bukan nggak bisa ambil keputusan ya mau diapa-diapain itu ada nggak kalau misalnya sudah seperti ini kan sebenarnya udah bagiannya rumah sakit ya rumah sakit ya jadi kan emang kalau misalnya dilihat kalau misalnya tadi kan ya matanya udah ada sariawan dan lain sebagainya itu kan nggak kalau udah kayak gini kan harus ke rumah sakit dulu diobatin dulu kalau seperti ini kan kalau saya seandainya bawa ke rumah sakit ini rumah sakit pasti saya pikir minta pertanggung jawaban saya pasti ya dari puskesmas itu seperti apa Bu kalau untuk rujukan kalau misalnya seperti ini biasanya kita koordinasi sama dinas sosial dinas sosial ya Iya nanti gimana itunya dari dinas sosial yang misalnya dinas sosial yang akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Oh gitu Iya ini alhamdulillah banget dari pihak puskesmas Pulau Merak sangat cepat bergerak langsung ke lokasi terima kasih ibu-ibu ibu dokter perawat semua teman-teman sejawat saya terima kasih bapak sudah menanggapi laporan kami mudah-mudahan ini dapat tindakan untuk selanjutnya ya mungkin untuk sementara itu dulu ibu terima kasih untuk selanjutnya nanti saya akan datangin puskesmas lagi ya ya teman-teman ini untuk selanjutnya kita akan hubungi dinas sosial kota Cilegon mudah-mudahan mendapat tanggapan yang baik sehingga Ibu Mardiana bisa kita evakuasi ke tempat yang lebih baik Hai ibu ya Bu terima kasih Hai ya karena Ibu Mardiana sudah nagih sudah kelaparan kita cari bubur nanti kita kesini lagi ibu saya pergi beli bubur dulu ya ya Bu kita makan ya Ibu bisa duduk ayo udah saya suapin mau pakai ayamnya pakai ini apa namanya kecap bismillahirrahmanirrahim panas enggak panas enggak apa-apa enggak ibu harus ada isi perutnya ya harus makan ya bawangnya nggak apa-apa ya bawangnya nggak apa-apa putihnya aja ibu mau jus jus buah jus apa jus mangga ya udah nanti kita beli ya tadi mau dibeliin cuman saya nggak tahu Ibu sukanya jus apa panas panas oh panas minum 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 kasih makan udah sakit yang sakit perutnya kasih makan dah sakit perutnya ya sabar ya sabar ya sabar ya sabar ibunya ya apanya sakit perutnya ya minum Lagi ya Lagi ya Sakit burunya Nah nanti ibu makan lagi ya Ini saya taruh aja disini Pengen jus apa teh manis Mangga Minum air putih dulu ya Ini ibu jus manganya Dikit-dikit dulu Takut sakit perutnya Ibu mandi ya Mandi ya Dimana ibu mandi Sekarang aja ya Sama saya Oh sakit jalan Kalau ibu mandi sekarang Saya ajak mandi Biar ganti Biar ganti baju Peralatan mandinya ada Sabun segala macam ada Nggak ada ya Nanti saya beliin ya Tanduk ada Nggak ada Kita kasih tinggalin aja Perbekalan ibu ini Kita kasih sweater Baju Handuk Sama sabun ini Ibu Ini ada sabun disini Ada handuk Ada baju ibu Ada sweater Kalau ibu kedinginan Kalau ibu kedinginan Ini ada sweater Bisa dibantalin Barang aja dingin 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 banget Dingin banget Dingin banget Ini ada handuk disini Mau dipakain Kakinya ya Ini barang saya Dimana Terus ini Itu sweaternya di handuk Di bantalin aja Bu Ini Pakai buat bantal Nah Ini ada baju juga Dalam ada sabun Ibu butuh sabun cuci Nggak Sabun cuci Perlu Sabun colek Perlu Ambil Tas Ambil sabun colek Dulu Ini kalau ibu lapar Ini buburnya Apanya Oh iya Sini aja deh Nah Tadi kan sudah Dilakukan pemeriksaan Untuk selanjutnya Kita mesti Harus menunggu lagi Ini di luar Kehendak saya Di luar Kehendak kami Kalau kami Keinginan kami Ini segera Dievakuasi Tapi Kita ini Tidak Kita tidak Bekerja sendiri Kita melibatkan Banyak pihak Yang perlu Koordinasi Dengan pihak-pihak Yang lain Untuk sementara Ibu Mardiana Masih tetap disini Sekarang kita akan Ke dinasosial Mudah-mudahan Ini dinasosial Memberikan tangkapan Yang baik Sehingga Ibu Mardiana Bisa mendapat Pertolongan Jadi Bukan kami Tidak bergerak cepat Kami sudah bergerak cepat Tetapi Inilah batas Kemampuan kami Kami sudah berusaha Semaksimal mungkin Jadi Jika teman-teman Ada yang mengatakan Kenapa gak Dievakuasi Kenapa kok Dibiarkan Kenapa kok Hanya tetap disitu Itulah Kemampuan kami Kami sudah berusaha Ini Dibulang dulu aja deh Biar gak Kero kotor ya Ini Sampahnya Sangat banyak Disini Kita Ini aja Ibu Kalau ini Ditaruhin Kedalam Ini ya Kapastik ya Kalau bekas-bekas Makannya Ibu Kalau ada apa-apa Ibu teriak aja Minta tolong ke orang ya Ibu butuh apa Nanti saya bawain Roti tawar Boleh Entah saya beliin ya Roti tawar aja Ayo udah Minta roti tawar Langsung kita Ke Indomaret aja Ibu mau sekarang Mau Satu aja Hah Satu aja Nih Nah ini Taruh ya Di dalam Tas ini Ini saya taruh Kedalam ya Iya teman-teman Mungkin untuk Sekarang Mungkin begini dulu Kita sudah penuhi Semua kebutuhan Ibu Mardiana Selanjutnya Kita ke Dina Sosial Ya sekarang Langsung aja Kita berangkat Ibu Saya tinggal ya Ibu yang sehat ya Nah Ibu baik-baik Di sini Ibu yang sabar Tawakal Beserah diri Kepada Allah Ya Ibu selalu berdoa Nanti Ibu mandi Ya Mandi Ibu ganti Baju bersihin Badan semuanya Ya Itu ada-ada sabun Ya Ya Kita ini sekarang Berada di Di depan Dina Sosial Kota Cilegon Tadi kita sudah Ke kantornya Ternyata Tup Nah Barusan Saya telpon Kepala Dinasnya Tetapi Sayangnya Belum Tersambung Nah ini Kita coba Telepon Yang lain Dengan Layanan Dinsosnya Mudah-mudahan Ini Tersambung 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 Ya apa boleh buat Teman-teman Kita sudah mencoba Menghubungi Beberapa nomor Layanan Dinsos Termasuk Kepala Dinasnya Tapi sangat disayangkan Hingga Sekarang Belum terhubung Nanti kita coba Kirimkan pesan singkat dulu Mudah-mudahan Mendapat tanggapan Dari Pihak-pihak Terkait Sembari kami nanti Berusaha berkoordinasi Dengan Pihak-pihak Yang lain Mudah-mudahan Ada jalan keluar Untuk Mengevakuasi Ibu Mardiana Pada Hari ini juga Mudah-mudahan Jadi mohon doanya Teman-teman Semoga Usaha kita ini Berjalan dengan lancar Tanpa kendala Semoga Ibu Mardiana Mendapat pertolongan Baik Teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Perjalanan kami Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!